Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pengarah terkenal Samsul Yusuf mengakui keselapannya tidak menceritakan hal sebenar yang berlaku dalam rumah tangganya kepada kedua ibu bapaknya. Menerusi temubual utusan selepas keluar dari mahkamah, Samsul berkata tindakannya itu merupakan satu keselapan dan jika diceritakan sekarang pun sudah terlambat. Of course, sebagai anak saya sedih, walau apapun dia ibu saya, macam apa yang saya katakan tadi mungkin keselapan saya tidak menceritakan kepada ibu, saya hal yang sebenar. Mungkin kalau saya cerita pun detail dengan ibu ayah pun, benda itu dah tak laku mungkin dah terlalu lambat sedangkan Sarah hari-hari dengan ibu saya katanya lagi. Menurut Samsul lagi, dia memang tidak suka bercerita hal rumah tangga kepada ibu bapaknya, serta berharap hubungan mereka kembali jernih. Tapi saya of course sedih, siapa tak sedih, ibu, cuma saya harapkan masa dan jernihkan keadaan insya Allah begitu juga dengan ayah saya. Cuma saya jenis tak suka cerita hal rumah tangga walaupun dengan emak saya, kalau apapun begadu tak suka sampaikan dekat ayah, ibu saya tentang Sarah begini, kekurangan begitu, no saya bukan macam itu katanya. Semalam Samsul memfailkan permohonan Yusuf terhadap istri pertamanya, putri Sarah Liana, malah Samsul mendakwa istrinya curang dengan suami orang. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.